Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat para perampok menyerang istana dan Dharma Gupta berusaha melindungi Raja meski Raja berniat menghukum mati dirinya. Dharma Gupta melihat aura suci keluar dari pimpinan perampok dan berpikir. Menurut naluri saya, jika Anda benar-benar mahluk suci, maka terimalah panah ini sebagai salam saya. Dharma Gupta kemudian mengeluarkan dan melepaskan panah ke arah pimpinan perampok. Panah itu melesat maju dan menghancurkan perisai yang dibuatnya dan jatuh tepat di depan kaki pemimpin perampok. Melihat itu pimpinan perampok tersenyum dan berpikir. Wahai pemuja dewasiwa yang agung, saya menerima salam Anda. Ayo pergi, mari kita kembali. Akhirnya para perampok pergi dari sana. Raja berpikir bahwa teknik perang Dharma Gupta luar biasa. Raja kemudian maju ke depan dan berpikir, prajurit agung ini pasti bukan orang biasa. Dharma Gupta berkata, Oh Raja, serangan para perampok mengganggu pelaksanaan perintah Anda. Hukuman mati saya tidak dapat dilaksanakan. Saya menyerahkan diri saya lagi untuk mendapatkan hukuman Anda. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kematian saya tidak di tangan Anda. Saya akan mati ketika Tuhanku siwa menginginkannya. Raja berkata, Ini salahku karena aku tidak bisa mengenalimu. Anda sendirian menggagalkan serangan para perampok. Lalu bagaimana mungkin Anda adalah seorang perampok? Saya hanya tahu bahwa Anda adalah putra seorang pengemis. Tetapi Anda adalah seorang penguasa sejak lahir. Seorang pejuang yang hebat karena bakatnya dan seorang bijak dari perilaku Anda. Sikap Anda adalah seperti seorang penyembah yang penuh bakti. Itu sebabnya saya tidak bisa mengerti siapa Anda sebenarnya. Dharma Gupta berkata, Saya tidak lain hanyalah seorang pemuja Dewa Siwa Belaka. Menurut ajaran ibuku Dewa Siwa adalah segalanya. Apapun yang terjadi sampai sekarang adalah sesuai dengan keinginannya. Dan apapun yang terjadi di masa depan juga akan terjadi sesuai dengan keinginannya. Raja berkata, Jadi apakah Dewa Siwa segalanya? Ini berarti bahwa apa yang Anda coba katakan adalah bahwa saya, Anda dan kita semua melakukan. Apapun yang mungkin terjadi sesuai dengan keinginan Dewa Siwa. Dharma Gupta berkata, Ya Raja, ini adalah kebenarannya. Ini berarti Dewa Siwa maha kuasa, maha hadir. Tidak ada tempat di mana dia tidak hadir. Dia ada di setiap partikel alam semesta. Dia di atas yang baik dan yang buruk. Dia adalah kesempurnaan maha kuasa tanpa kelahiran memanifestasikan diri. Dewa Siwa adalah lautan hati nurani terbesar yang berada di atas kata-kata dan ideologi. Dia adalah bentuk intuisi di mana tidak ada yang lain selain realisasi yang baik dan murni. Dewa Siwa yang sama menyelamatkanku hari ini. Raja berkata, Anda adalah penjuang yang sangat berbakat tetapi bodoh. Karena itulah Anda percaya bahwa kebetulan ini adalah karena campur tangan Dewa Siwa. Jelas ini karena hayalan Anda. Dharma Gupta berkata, Ini bukan hayalan. Ini adalah hasil dari keyakinan saya yang tak tergoyahkan kepada Dewa Siwa. Yang maha hadir dan maha tahu. Raja berkata, Maha hadir. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa dia hadir di mana-mana. Kemudian minta dia untuk datang ke sini dan membuktikan keyakinan Anda. Pengamis itu maju ke depan dan berkata, Oh Raja, Mengapa melakukan kesalahan dengan menantang keyakinan teguh seorang penyembah? Raja berkata, Jika ini memang keyakinannya yang teguh dan bukan hayalannya, Maka Tuhan yang maha hadir pasti muncul di sini. Maka akan terbukti bahwa apapun yang terjadi di sini adalah karena dia. Tiba-tiba ada suara maha dewa yang berkata, Dia benar Raja. Apapun yang terjadi adalah kehendak Dewa Siwa dan bukan hanya hari ini. Tetapi selalu terjadi seperti ini. Mahadewa kemudian muncul di sana dalam awatara Biksu Waria. Pengemis itu berkata, Dia adalah Biksu suci yang sama yang menyarankan saya untuk menerima Anda sebagai anak saya di hutan. Biksu Waria berkata, Dewa Siwa mendukung Dharma Gupta sejak hari ketika buaya membunuh istri yang mulia, Satya Rata, Ratu Widarba, Yang merupakan ibu Dharma Gupta. Buaya itu menyerang bayi yang baru lahir Dharma Gupta. Dia adalah Dewa Siwa yang melindunginya. Dia adalah Dewa Siwa karena itulah ibu Dharma Gupta. Yang merupakan ibu Dharma Gupta mendapat inspirasi untuk mendekati Mahadewa. Menggalkan persembahan di kubur Anda adalah Dewa Siwa sendiri. Ketika tabib itu sendiri tiba-tiba muncul saat Dharma Gupta tidak sehat, Bahkan dia adalah Dewa Siwa sendiri. Lembu yang tidak dapat dikendalikan yang membuat Anda dan Dharma Gupta terpaksa untuk berlindung di tempat belajar adalah Dewa Siwa sendiri. Pengamis itu berkata, Pengamis itu berkata, Saya tahu bahwa Dewa Siwa yang muncul di sini setiap saat dalam berbagai bentuknya untuk membantu kami. Biksuwaria berkata, Dewa Siwalah yang mempengaruhi para perampok itu untuk menyembunyikan kekayaan yang mereka jarah di hutan. Dan Dewa Siwa yang ada di sana sebagai informan rahasia Anda untuk memberitahu Anda di mana kekayaan itu disembunyikan. Para perampok yang mencegah eksekusi Dharma Gupta tidak lain adalah para sahabat Dewa Siwa. Dharma Gupta berkata, Orang yang berbicara di sini yang telah datang ke sini untuk membuktikan bahwa keyakinan saya bukanlah hayalan saya dan bahwa kepercayaan abadi saya tidak lain adalah Dewa Siwa saya sendiri. Biksuwaria kemudian menunjukkan wujud Mahadewanya dan Dharma Gupta berkata, Dewa Siwa memberi anugerah. Anda telah memberkati kami dengan memberi kami penglihatan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkanku, lalu mengapa Anda meninggalkan orang tua saya dan tidak melindungi mereka? Biksuwaria berkata, Nak, ibu yang melahirkanmu memiliki keyakinan yang tak terbatas padaku. Namun dalam kelahirannya sebelumnya, ia telah melakukan dosa berat dengan membunuh istri kedua suaminya yang sedang hamil. Oleh karena itu, dia dikutuk untuk kehilangan peran sebagai ibu dalam kelahiran ini. Dan bahkan ayahmu menghentikan doanya di kelahiran sebelumnya untuk memberikan hukuman mati kepada seseorang. Karena itu, dia dicopot dari tahtanya dan meninggal sebelum waktunya. Tetapi Anda hidup hari ini sebagai hasil dari perbuatan baiknya dalam kelahiran ini. Dan sekarang, dengan perbuatan baik Anda dan keyakinan abadi Anda kepada Tuhan, Anda telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka yang tidak memiliki siapapun akan memiliki saya. Dan hari ini, saya mengumumkan bahwa orang yang memiliki keyakinan abadi kepada Tuhan akan selalu mendapatkan berkahnya. Rahwana berkata, Raja sangat terkesan dengan Dharma Gupta, sehingga dia menjadi pengagum terbesarnya. Dia tidak memiliki seorang putra, maka dia menikahkan putrinya dengan Dharma Gupta dan menyerahkan kerajaan kepadanya. Dan beginilah Dharma Gupta dengan izin dan rahmat Tuhan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Ganesha berpikir, Kami akan mencapai Gokarna setelah melintasi hutan ini. Jika rencana saya tidak berhasil sebelum kami sampai di sana, dan langkah tidak akan terlalu jauh dari sana. Ganesha berkata, Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita harus memilihkan Prabu Biksu Hwarya. Biksu Hwarya kemudian muncul di sana dan berkata, Rahwana, apakah Anda yakin dapat membawa Lingga Dewa Siwa ke langkah? Rahwana berkata, Ya Tuhanku, tentu saja, saya mendapatkan Lingga dengan keinginan Anda, dan saya sampai di sini dengan keinginan Anda. Sekarang saya begitu dekat dengan Gokarna, langkah tidak begitu jauh dari sana. Saya akan segera sampai di sana, Tuhanku. Biksu Hwarya berkata, Jangan lupa Rahwana, bahwa semua yang terjadi selanjutnya akan sesuai dengan keinginanku. Biksu Hwarya kemudian pergi dari sana. Rahwana kemudian melanjutkan ceritanya tentang Awatara Mahadewa yang selanjutnya dan berkata, Para Dewa menjadi sombong, mereka belajar dua kali dari Dewa Siwa, namun mereka tidak belajar bahwa kebanggaan adalah awal dari kesombongan. Dan kesombongan itu selalu merusak. Oleh karena itu, untuk mengajarkan pelajaran ini kepada para Dewa, Dewa Siwa harus mengambil Awatara berikutnya, yaitu Yaksa. Ganesha, para Dewa menjadi arogan, mereka menjadi sombong setelah meminum Amrita dan berpikir, mereka telah menjadi tak terkalahkan dan lupa bahwa selain Dewa Siwa, tidak ada yang tak terkalahkan di alam semesta. Di bawah hayalan seperti itu, para Dewa percaya bahwa mereka memiliki seluruh alam semesta. Di bawah pengaruh delusi semacam itu, mereka mencapai sebuah taman di mana tantangan besar menanti mereka. Di angkasa, mereka melihat taman yang sangat indah dan berkata, luar biasa, sangat cantik. Taman ini sangat indah, tampaknya menjadi bagian dari taman di alam surga. Dewa Surya berkata, Ya, Dewa Indra, kita harus berkeliling taman. Segala sesuatu yang indah seperti surga adalah milik kita. Dewa Indra berkata, Segala sesuatu di alam semesta berada di bawah kekuasaan kita, para Dewa yang kuat. Dewa Agni berkata, Anda benar, Raja para Dewa, mari kita pergi. Mereka kemudian turun ke taman itu. Dan berkeliling melihat pemandangannya. Mereka berkata, Luar biasa, Saya ingin membawa tempat ini ke alam surga bersama saya. Dewa Bayu berkata, Anda benar, Dewa Indra, saya setuju dengan Anda juga. Tempat yang indah seperti ini seharusnya berada di alam surga. Tiba-tiba pintu masuk tertutup oleh jaring tanaman, dan muncul suara tawa di sana. Para Dewa berkata, Suara siapa yang begitu aneh? Dari mana suara ini berasal? Suara itu berkata, Ini adalah taman pribadi di mana tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Dewa Agni berkata, Siapa di sini yang mencoba menghentikan Dewa Indra? Dewa Bayu berkata, Dewa Raja, Biarkan saya menengani situasi ini. Dewa Bayu kemudian menggunakan kekuatan anginnya untuk menyingkirkan penutup itu. Dan berkata, Anda tidak harus berhenti Dewa Raja. Siapapun yang mencoba menghentikan Anda, Dia tidak tahu kita bukan mahluk biasa. Sebaliknya kita adalah Dewa yang sangat kuat. Masuklah ke taman ini Dewa Raja. Para Dewa kemudian memasuki taman, Suara itu muncul lagi dan berkata, Saya telah memperingatkan kalian semua untuk tidak memasuki tempat ini tanpa izin sebelumnya. Para Dewa berkata, Sepertinya tidak ada orang di sini. Lalu dari mana suara ini berasal? Dan tiba-tiba, Jalan masuk mereka tertutup oleh tanaman yang lebat. Dewa Indra berkata, Jadi menurut Anda, Saya Dewa Indra harus meminta izin untuk memasuki tempat ini. Jangan bodoh untuk menghentikan kami. Dewa diundang ke mana-mana dan mereka tidak dihentikan. Dengan menghentikan jalan para Dewa, Anda telah melakukan kesalahan. Suara itu berkata, Ini tidak lain adalah kesombongan kalian. Dewa Indra berkata, Faktanya Anda tenggelam dalam lautan kesombongan di mana Anda menghina para Dewa dan bukannya menyambut mereka. Suara itu berkata, Dewa, Dewa macam apa? Apakah kalian layak disebut Dewa di mana kalian tidak meminta izin sebelum memasuki taman seseorang? Itu karena orang yang memberi izin selalu menghormati tamunya dan menganggap mereka sebagai Dewa. Dan orang yang masuk tanpa izin tidak layak disebut Dewa dan mereka lah pencahat. Mendengar itu, Dewa Indra menjadi marah dan berjalan maju. Tapi tiba-tiba ada perisai yang menghalangi mereka. Dewa Indra berkata, Siapa kamu? Hentikan permainan ilusi ini karena kami tidak takut. Jika Anda memiliki keberanian dan menganggap diri Anda kuat, maka tunjukkan diri Anda. Datang dan hadapi Dewa yang kuat ini. Kemudian Anda akan menyadari siapa yang pantas untuk dihormati. Hadapi kami. Tiba-tiba dari dalam kolam muncul Awatara Mahadewa dalam bentuk Yaksa. Yaksa berkata, Dewa Arogan yang menganggap diri mereka sebagai penguasa dunia. Kenapa kalian semua terdiam saat melihatku? Dewa Agni kemudian mengeluarkan kekuatan apinya dan berkata, Jangan berani mengucapkan sepatah kata pun terhadap kami para Dewa dan Dewa Raja Indra. Mungkin kamu tidak tahu siapa saya. Saya Dewa Agni dan saya dapat membuat taman ini menjadi abu dalam beberapa saat. Dewa Baruna berkata, Dan saya adalah Dewa Baruna yang dapat menyerap semua air dari setiap tanaman dan pohon di sini dan membuat mereka menghati. Dewa Baruna kemudian menyerap air dan membunuh salah satu pohon di sana. Dewa Surya berkata, Saya Dewa Surya dan taman ini tidak bisa ada tanpa pancaran sinarku dan jika ada peningkatan energi saya, taman ini akan hancur dalam sekejap mata. Dewa Indra berkata, Dan saya adalah Dewa Raja Indra, Raja dari semua Dewa yang kuat ini. Dan suasana di sini sepenuhnya di bawah kendali saya. Lihat di sana. Dan kemudian petir menyambar di sana.